Halo, selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak seribu pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please, welcome. Itu belum tentu benar ya, karena mungkin saya jauh lebih muda daripada pembicaraan nanti ya. Ngomong-ngomong mengenai pembicaraan nanti teman-teman, betul sekali apa yang Bro Raihan katakan ya, bahwa dia adalah seorang muda, saya dengan tampang yang cukup imut-imut, lebih imut dikit dari saya. Itu bukan hanya mudanya saja, tapi dia itu adalah seseorang yang saya kenal dengan baik, dan dia menurut saya adalah seseorang yang sukses. Bukan sukses dari hal materi saja, ya materi dia sudah sukses sih. Jelas, di usia yang muda dia bisa menikah dengan biaya sendiri, di usia yang muda dia bisa menyecilin rumah buat orang tuanya sendiri. Itu menurut saya sukses. Tapi, dia adalah seseorang yang perlu kita dengar, karena dia berhasil sukses untuk melakukan tanggung jawab atas setiap keputasannya. Ketika dia bilang, eh, gue mau serius nih di legasi, dan dia berhasil membuktikan itu. Nah, itu menurut kami itu sukses yang sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama, kalau berlama-lama lagi, mungkin nanti Bro Raihan akan interview saya. Maka kita sambut saja, toko Edward Himawan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi. Thank you, hari ini boleh punya kesempatan sharing buat cerita sama teman-teman semua. Nah, hari ini gue mulai dengan yang berbeda. Kenapa? Karena mau nyobain kalau sharing di hari Sabtu atau di kelas, nggak sambil duduk. Jadi, sekarang gue sambil berdiri, ya. Gue pengen coba lebih enak itu posturnya, duduknya, ya. Supaya bisa semangatnya lebih nyampe ke teman-teman semua, ya. Jadi, teman-teman siap belajar semua? Siap. Siap, siap, bro. Siap, bro. Gue, kayaknya kalau bercandaan sama gue tentang umur tua sama umur muda, ya, itu mesti diganti. Kenapa? Kasian itu yang nge-endorse gue, jadi punya tekanan mental, bro. Oke. Kalau gitu, izinkan gue untuk share screen gue, ya, teman-teman, ya. Sebentar. Oke. Sorry, agak lama. Karena gue jadi IT buat diri gue sendiri untuk materi. Nah, teman-teman, hari ini saya pengen ceritain sesuatu yang menarik tentang namanya Step Forward in Six Month, ya. Nah, ini foto yang gue pilih tadi malam untuk mengawali sharing gue di pagi hari ini, ya. Kenapa? Ini foto salah satu kemenangan kita waktu di Berlin, ya. Nah, bisa lihat, ya, teman-teman, itu di bawah handphone, nih, ada seseorang yang paling gembira saat itu, ya, namanya Pak Handaya. Itu gembira banget, tuh, si Kobeca, nggak tahu kenapa, pas di Berlin, tuh. Ya, jadi kangen banget jalan-jalan, gitu, ya, ngeliatin hari-hari ini corona cukup tinggi, ya. Gue berharap, teman-teman, semua sehat selalu. Nah, karena musim malai COVID, gue punya satu hal yang menarik tentang COVID. Nah, tahun lalu, COVID tuh punya shock terapi buat kita, udah nggak? Kaget banget, ya, begitu ada COVID, nih. Gue mesti ngapain, ya? Yang gue lakuin bener atau nggak, ya? Nah, tapi hari ini izinkan saya kasih satu statement yang berbeda tentang COVID buat kita yang ada di tahun ini. Macau itu, gue mau kasih definisi sebagai change, satu perubahan yang nggak bisa kita tahan-tahan, tapi orang yang menang adalah orang yang berubah, teman-teman. Orang-orang yang bisa change di saat-saat ini, ya. Apalagi, gue membawakan hari ini, sisi empowering, di tanggal pertama kita PPKM Mikro, ya. Artinya, teman-teman perlu persiapin, mungkin dua minggu ke depan, satu bulan ke depan. Tahun lalu, kita boleh di dalam online belum terlalu pintar karena masih ngeraba-raba. Tapi pastiin, di dalam dua minggu, satu bulan ini, kita perlu change, teman-teman. Oke. Oh, gue bilang ini opportunity. Cara lu semua memandang keadaan ini menentukan akhir tahun apa yang akan lu dapetin, teman-teman. V, gue mau bilang buat teman-teman, kita siap buat satu victory, teman-teman, ya. I, I dia, tadi ikut meeting leader, banyak ide-ide berhamburan, ya. Terutama, tadi gue banyak ngobrol sama Koriko dari kemarin, ya. Dengerin dia cara bikin skrip, di zoom, segala macam. Wah, gue pikir idenya keren banget. Nah, dan yang terakhir, teman-teman. Boleh kita baca barang-barang? Satu, dua, tiga. Do not complain about it. Thank you, teman-teman, ya. Jadi, gue melihat banyak tepuk tangan di rumah, gitu ya. Gue mau bilang, do not complain about it. Tahun lalu, gue complain. That's why gue ngerasa gue gak maksimal. Tapi tahun ini, setelah setahun, gue pikir gue mau berubah, gue mau menang, gue mau memandang ini satu perubahan, dan gue gak mau komplain tentang keadaan hal ini. Gue berharap orang-orang yang ada di legacy, kita bisa lihat COVID sebagai sesuatu yang berbeda sesuai dengan pemahaman yang gue udah pikirin. Tadi malam, sampai jam setengah satu, teman-teman, ya. Nah, next. Oke, mungkin beberapa kan belum kenalnya, ini cepet aja. Ini foto yang kiri itu, waktu gue join di Prudential, teman-teman. Ini umur 18 tahun. Nah, ini kelas 3 SMA. Yang kanan, satu SMA. Jadi, dulu ya, itu tirus. Ya, buat cewek-cewek di sini yang ngejar tirus, dulu gue lebih tirus daripada kalian, gak mau kasih tau, ya. Nah, ini foto gue dulu, teman-teman. Nah, terus, waktu itu gue pernah ngane kelas, mungkin beberapa teman udah tau, tapi saya ceritain untuk teman-teman yang belum pernah kenal sama Edward, ya. Nah, before, ini foto di kosong istri saya. Waktu dulu di Maranata, teman-teman, ya. Saya pernah jualan. Oke, saya pernah jualan, aksesor saya handphone dari SMA, udah belajar cari uang. Lalu, saya kasih gambar satu motor. Motor ini motor langka, ya. Kenapa? Karena dulu goceng, bisa isi seminggu bensinnya. Dan ini motor bersejarah. Kenapa? Karena motor ini dijual untuk bayarin uang kuliah saya, teman-teman. Empat juta dulu, papa, saya ingat, ya. Empat jutanya dipakai buat cicil satu motor baru, yang cicilannya cuma 600 ribu. Luar biasanya, hanya satu tahun, nih, kita bisa pegang. Dan kolektor datang, dan motor itu hilang. Begitu aja, teman-teman, ya. Itu tergambarin dulu keluarganya gue, dan termasuk ada adik gue di sini. Namanya harusnya Edward, tapi dia pakainya Edward Himawan juga, ya. Soalnya apa, dede gue? Gue bingung. Kok namanya Edward William, bukan Edward Himawan, gitu ya. Jadi dia pake Edward Himawan juga. Nah, jadi dia saksi hidup, di mana dulu kita mengawali si Prudential, ya. Kita datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, teman-teman. Nah, oke, inilah keluarga saya hari ini, teman-teman. Nah, ini saya punya, di umur 29, punya dua anak, punya satu istri. Ini foto waktu keluarga kita ngalamin satu breakthrough. Di keluarga kita ada dede gue yang akhirnya lulus S1. Akhirnya ada yang S1 juga, nih, di keluarga Om Ojen Himawan, ini ya. Jadi ada, ya, ini kita pernah foto-foto itu. Nah, apa yang membedakan Edward di tirus foto ini, foto tirus ini, dengan Edward yang hari-hari ini ada di legacy, teman-teman. Nah, perkenalkannya, ini kemarin di meeting unit gue, kita lucu-lucuan. Hari ini gue kedatang satu teman yang mau ikut roleplay. Nah, boleh kenalin, teman-teman. Ini Edward KW, ya. Nah, Edward KW ini adalah Edward di masa foto tirus ini, teman-teman. Teman-teman, boleh bayangin, orang yang join di Prudential umur 18 tahun, ya. Umur 18 tahun, jadi agent asuransi, mulai bisnis Prudential. Gak bener ini, ya. Ini kayaknya masa depan suram. Itu yang mau gue bilang, teman-teman. Bahwa masa lalu kita gak menentukan masa depan kita. Nah, orang ini hari ini rela kepalanya dibedah, teman-teman. Gue ada gunting di kepalanya. Dan kita boleh lihat, ya, 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, apa isi kepala orang ini sampai dia baru bisa Star Club di tahun kelimanya, teman-teman. Promosinya, 2-3 tahun baru bisa promosi ke AAD. Asem gak? Ya, coba dari dulu, tahun pertama langsung promosi. Setelah kepalanya gue bedah, ya. Akhirnya gue menemukan bahwa, contoh nih. Oh, isi kepalanya ini, takut gagal, teman-teman. Pantes aja, susah, ya. Mau prospek, udah banyak asumsi dulu. Padahal belum tentu asumsi kayak kenyataannya kita, betul gak? Berikutnya nih, apalagi nih. Wah, ini orang pengen ngerah, ya. Prospek 10 tahun pertama langsung lagi jadi leader. Der, katanya 10 banding 1. Iya, iya, orang les 15, ya. Udah 15, belum closing-closing. Ternyata si Edward ini baru closing orang ke-16, teman-teman. Berikutnya lagi. Oh, belum bisa prioritas. Kalau leadernya ngajakin training dulu. Leader gue, ada satu orang leader gue. Yang ngajak gue ke business prudential. Edward, Sabtu pagi, kemana nih? Dulu jaman BBM. Terus gue balasnya agak siangan. Jam 1, gue bilang, sorry kok, lagi gak enak badan. Padahal malamnya abis main komputer, tidur jam 3, jadi gak bisa bangun training. Ada lagi nih. Oh, ini menunda nih. Wah, ini anak muda nih, suka nunda-nunda nih. Gak bener banget. That's why dia disuruh prospek. Iya dah, besok lagi gak apa-apa. Pantes aja. Dan masih banyak, masih banyak banget nih ya. Gue bacain ya. Gak mau belajar, pengen instant, terlambat, takut ditolak, tidur siang, gak bisa prioritas. Wah, ini banyak banget. Setelah si Edward ini ada di legacy, oke, ternyata leader gue, orang yang luar biasa, boleh kasih up tos dong buat bapak kita semua ya. Kok Andrea maji oke nih ya. Nah, otak gue diinstal dengan hal-hal yang baru, teman-teman, yang tadi udah gue keluarin nih. Apa yang diinstal? Oh, positif nih, hal-hal positif. Wah, di black masukin nih kepalanya nih ya. Pantang nyerah? Oke, masukin. Udah gak tidur siang, sekarang udah rajin. Tiap hari prospek tanpa disuruh, udah bisa ngatur prioritas diri. Oh, gue ngerti. Kok Edo bahwa komunitas itu penting? Oke, gue masukin ke Andres, siap. Edo belajar pertanggung jawab. Dan gue lakukan ini seumur hidup gue sampai hari ini. Training? Oke, sampai hari ini pun kita masih training. Mengerti proses itu penting. Gue masukin. Confident gue dapatkan. Dan hari ini ada si Edo Legacy, teman-teman. Gue berharap hari ini kasih gambaran yang penting buat teman-teman bahwa mindset itu luar biasa. Kebayang, walaupun fotonya begini, tapi isi kepalanya yang sama, itu cuma karena di luar. Gak ada karena di dalamnya. Jadi, boleh open mic terus bilang, thank you ya, Legacy ya. Thank you, Legacy. Thank you, Legacy. Legacy. Legacy ya. Thank you. Nah, berikutnya, teman-teman ya. Kok gak bisa? Oke. Nah, slide hari ini gue mulai dengan sebuah gambar royalti. Nah, gambar ini adalah gambar di mana ketika teman-teman sebelum join ke Legacy, pasti selalu lihat slide ini. Ini adalah slide business talk-nya kita, NBO-nya kita di semua tim. Ini sistem yang sama. Nah, bayangkan jika A ini adalah semua dari Anda. Kita semua punya kesempatan yang sama, teman-teman, buat bisa capai namanya royalty income di Prudential. Saya mengajak satu orang dan dia menjadi seorang adik juga. Nah, saya keluarin dulu ya. Dan saya dapat 10%. Kita semua ini mengajak satu. Dan mengajak orang berikutnya, mengajak orang berikutnya, terus sampai ke generasi yang ke-6. seperti sistem franchise, ya. Dan teman-teman, saya gak tahu saat ini menarik atau enggak buat Anda. Ya, tapi lu boleh tanya sama kok Andre. Sama lidernya kok Andre, kok Henry, yang gue ingat waktu di Januari, royalty income-nya ya. Gue gak sebut angkanya. Tapi bayar pajaknya aja 220 juta. Kok Andre, betul ya. Waktu itu ya. Kok Henry ya. Nah, gue gak tanyain kok Andre, tapi udah gak usah tanya. Udah pasti gede, teman-teman ya. Ya, bayangin. Dengan royalty segitu yang kita bisa dapat, gimana jadinya keluarga kita nanti bisa kita kasih yang terbaik, teman-teman. Ya, bisa banyak goals kita yang tercapai. Dan pengen tahu income-nya berapa, gue kasih hitung-hitung yang sederhana buat teman-teman semua. Ini adalah bisnis royalty, 6 generasinya si Prudential. Nah, teman-teman, tadi malam saya hitung berkali-kali ya. Ternyata ya, kalau teman-teman hari ini di tahun 2021, kan teman-teman masih 0 belum ada jadi leader di tim lo ya. Nah, berubah jadi 1 leader, berubah jadi 4 leader, berubah jadi 16 leader, dan di tahun kelima, Anda punya 64 leader dengan sistem The Power of Three-nya Legacy. Yaitu minimal kita semua punya minimal 16 agency director dalam timnya kita. Ada 16 cabang franchise yang kita buka. Saya kasih hitung-hitung yang sederhana. Setiap tahun, lahirkan 3 leader baru, maka kurang lebih kayak gini ya, konfirmasi hitungan gue ya, 5 tahun punya 16 AD sesuai slide-nya Legacy. 16 AD, 1 AD anggaplah dia punya omset group 2 miliar, 32 ya. Tapi supaya simple, gue buletin deh, 30 miliar. 30 miliar dikali 10% royalty income-nya prudensial, maka 3M per tahun. 3M per tahun ini apa? Take home pay-nya, royalty, prudensial buat masing-masing satu orang di ruangan Zoom ini. Di 5-6 tahun ke depan. Yang kalau dibagi, 12 bulan adalah 250 juta per bulan. Kok? Tapi gue kan baru mulai di prudensial, komisi aja baru 100 ribu, ini udah ngomongnya pagi-pagi 250 juta. Jauh amat. Oke, saya kasih gambaran lagi. Dari 250, gimana kalau 50%-nya aja, 5 tahun lagi nih, 125 juta per bulan. Oke, gue ngitung lagi. 40%-nya, 100 juta per bulan. 30%-nya, 75 juta sebulan. Ini baru dari royalty. Belum kalau teman-teman sebagai produser atau punya tim direct. Jadi, income-nya berapa? Teman-teman abis setelah acara ini, boleh tanya inviter-nya, pengundang-nya, leadernya. Der, gue pengen income gue segini. Supaya gue bisa beliin rumah buat istri anak gue, biar dia punya tempat main yang enak di rumah selama masa pandemi. Der, hitungin income gue, gue pengen renov rumah nih, bosan banget. WFH di rumah, gue pengen ini gimana? Nah, pengen masukin anak ke sekolah yang bagus. Oke, tanya leadernya, berapa income yang lo mau and then, minta caranya seperti apa, teman-teman. Oke, royalty cuma selewat aja. Nah, tapi yang penting adalah, saya pengen ceritakan namanya loyalty. Nah, di kamus nih, di Google Translate. Waktu saya lihat itu, artinya adalah kesetiaan, teman-teman. Kesetiaan. Sinonimnya, commitment, dedication. Dan hal ini sangat penting, nggak cuma di bisnis prudensial tentunya, tapi di semua bisnis di luar sana, semua aspek kehidupannya kita, parenting lah, berkeluarga, semuanya butuh commitment, dedication, sama faithful. Terutama, dalam konteks bisnis prudensial, saya mau ngobrol, royalty with loyalty, teman-teman. Ya, royalty itu akan teman-teman dapetin, ketika teman-teman punya loyalitas. Nah, apa yang bisa kita lakuin? What to do-nya nih? What to do-nya? Yang pertama, gue pengen ceritakan tentang namanya, sikap hati yang benar, teman-teman. Nah, sikap hati yang benar gimana? Apa hati gue nggak benar? Bukan, bukan, bukan itu ya. Teman-teman, kebetulan ya, gue itu di tahun ini, jadi Head Speaker Sabtu. Jadi tugas gue adalah mencari orang-orang yang bisa kita belajar dari mereka setiap hari Sabtu. Kayak tadi, Rudi Sutarja gitu ya. Kayak terakhir, orang yang kita undang itu Ronald Sulaksono ya. Nah, pengen tanya, gimana sikap hati kita waktu melihat pembicara di hari Sabtu yang asihannya luar biasa? Kalau sikap hatinya yang salah, ya, itu sih dia sih. ya, ya wajar aja dia begitu. Ya nggak? Jadi akhirnya, nggak, nggak dapet sikap hati yang benar. Tapi sikap hati yang benar itu teachable. Mungkin pertanyaan boleh diganti. Hmm, gimana ya, biar gue bisa seperti itu? Ya, punya hati yang teachable. Ya, gimana sudut pandang kita waktu kita lihat sukses orang tersebut, gimana cara kita memandang satu kesuksesan? Kita manggil itu bukan buat underestimate kita, diri kita. Nggak, teman-teman. Justru kita menyiapkan itu sebagai sistem dari legacy untuk jadi alat buat teman-teman semua yang hari ini hadir. Tapi, ngomong-ngomong tentang sikap hati yang benar, yang penting satu adalah respon. Satu keywordnya adalah teachable. Nah, next, habis sikap hati yang benar, gue ngegambar lingkaran, maafkan ya, kalau gambarannya nggak terlalu bagus. tapi teman-teman boleh lihat dulu gambar ini, sambil lu refleksi dengan sehariannya lu, ilangin kata prosesnya. Kalau ini satu putaran waktu clockwise, satu putaran jam, di atasnya gue taruh closing, di bawah gue taruh closing. Closing ini definisi apa? Mungkin closing nasabah, bingo pertama kali, bingo big case pertama kali, atau closing dalam hal teman-teman menemukan partner yang cocok, yang tepat, yang mau serius di bisnis prudensial. Itu gue sebut closing. Nah, anggaplah ini adalah waktu, jadi ada jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, 9, sampai 11. Ada orang-orang, teman-teman lihat nggak? Join nih, baru join prudensial. Duh, meledak ya. Terus dia punya achievement yang luar biasa. Pernah lihat orang kayak gitu? Pernah ya. Ada juga orang-orang yang mungkin diprosesnya lebih lama. Wah, dia udah sebulan, dua bulan, nggak closing-closing ya. Cara orang memandang. Betul nggak? Nah, mungkin, buat seorang Edo nih, yang fotonya, mukanya tirus tadi, itu adalah Edo yang join di jam 1. Edo yang nggak pernah kerja, yang sukanya tirus siang, yang belum pernah bertanggung jawab, akhirnya waktu gue join ke prudensial, gue perlu melewati proses. Jam 1 ke jam 3. Gue dateng ke leader gue. Kok? Kenapa gue belum closing-closing ya? Oke. Dan akhirnya, gue menyadari bahwa itu proses yang harus gue siapin. Tapi ada orang-orang, teman-teman, mungkin ya, dia dari kecil sama orang tua, udah dididiknya kayak gini nih. Kamu masih kecil ya, nanti udah gede, itu jadi orang harus disiplin. Jadi orang harus suka nolong orang. Nanti kalau udah gede, kamu itu nggak boleh menyerah. Harus punya sifat pantang menyerah. Kalau ada masalah, jangan lemah hati. Orang tuanya bilang gitu. Maka di kerjaan dia, sebelum di prudensial, dia udah jadi orang yang luar biasa. Waktu join di prudensial, mungkin aja dia udah join di jam 11. Pas ketemu kendaraannya prudensial, dia bisa melesat. Tapi ada orang-orang seperti gue, yang mungkin hari-hari ini joinnya di jam 1. Perlu proses di panjang. Enjoy aja, teman-teman. Enjoy aja. Karena pasti satu prospek, dia mungkin closing di jam 11. Tapi di area lain, dia mulai dari jam 1 juga. Jadi ini nggak bisa di-skip. Ini yang pengen kasih tau tentang sikap hati yang benar. Kenapa? Menurut gue, di legasi kita itu nggak kurang ilmu. Nggak kurang pengajar yang keren, yang lucu, yang ganteng, yang cantik. Nggak kurang. Kurangnya apa? Kurang pengaplikasian dalam proses aja, teman-teman. Jadi saya pengen kasih ceritain sama teman-teman. Bahwa semua orang, pasti ngalami ini. Memang kedengarannya rada giung gitu. Karena udah sering. Tapi saya bilang, kalau ini satu putaran jam, teman-teman boleh posisiin. Hari ini kita lagi ada di mana ya? Kalau hari ini join di jam 1, oke, tenang. Tenang ya. Kesabaran, hal-hal yang bagus butuh kesabaran. Oke. Next lagi. Nah, tipsnya apa nih? Tipsnya. Yang pertama, mengenali dirinya kita, teman-teman. Tadi buka jaket dulu, hari ini panas. Buat semangat, ambil berdiri nih soalnya ya. Oke. Tipsnya apa? Mengenali diri kita, teman-teman. Maksudnya mengenali gimana? Ada orang yang lahir sebagai seorang pelatih, misalkan. Lahir sebagai seorang pelatih. Belum tentu jago main bola. Misalkan dalam konteks sepak bola nih. Tapi ada orang yang begitu lahir, nggak usah diajarin. Ngerti caranya lari kenceng, ngerti caranya nenang bola yang bagus. Si pelatih ini akan jadi intimidasi ketika dia ngebandingin dirinya sama pemain. Dia emang nggak diajarin juga bisa nih lari-lari. Gue nggak pinter nih. Mungkin teman-teman, potensinya pelatih ini adalah dia nggak bisa main bola terlalu jago. Bisa kan sama handal beda ya. Dia bisa, tapi nggak handal mungkin. Dia hanya bisa bermain bola, tapi dia handal dalam menciptakan orang yang bisa bermain bola. Tapi seringkali si pelatih ini ngebandingin dirinya sama pemain. Jadinya yang keluarnya intimidasi, bukan potensinya yang keluar. Kalau nggak ngenalin dirinya. Terus kalau si pemain bola, belum tentu dia jago nendang bola, tapi nggak bisa ngelatih, belum tentu. Bisa juga jadi pelatih. Tapi tingkat kehandalannya beda. Nah itu ketika kita tahu kekurangannya kita, kita mengenali diri kita, maka teman-teman ngerti. Gue ada di jam 1, jam 3, jam 5. Nah yang kedua, adaptasi pembelajaran baru. Maksudnya apa? Nah adaptasi pembelajaran baru itu adalah, contoh kayak Edo waktu itu join ke Prudential. Ikut kelasnya, aduh gue artinya butuh produk banget nih. Gue butuh produk. Kan mau jualan namanya harus ngerti produk dong. Betul nggak sih? Nah, akhirnya si Edo ini ikut kelasnya LTC 2. LTC 2 lagi, LTC 2 lagi, LTC 2 lagi. Udah gitu, kok banyak gagalan daripada closingnya? Nah, akhirnya gue mikir. Gue check and recheck. Kenapa ya? Kok gue belum closing? Setelah gue telusuri, padahal orang jual produknya sama sama kita ya. Nggak ada Prudential yang KW. Nggak ada yang lebih murah. Semua produknya sama gitu ya. Oh, gue ngerti. ternyata berhasil atau enggaknya gue, si Edo ini, bukan karena gue kalah di produk. Nggak ada produknya sama, teman-teman. Tapi gue ngerti, ternyata gue kalah di pola pikir. Akhirnya setelah gue menyadari itu, yang gue pelajari apa pola pikirnya. Masalahnya gue ternyata ada di mental. Pengennya mentalnya sultan, tapi nggak mau pengorbanan. Gitu ya. Itu kan parah banget ya. Gue pengen hadiahnya doang, tapi gue nggak mau bayar harganya. Nah, sejak saat itu gue belajar, gimana ya, kalau orang bisnis itu kayak gimana. Makanya salah satu kegembiraan gue, kalau ketemu nasabah-nasabah umur 50 gitu ya, kan gue banyak ngobrol sama dia. Nah, di Prudential, selain bonusnya royalty, bonus juga pengembangan diri, teman-teman. Ya, gue bisa belajar dari orang-orang ini, gimana om, ceritanya, waktu mulai bisnis pertama kali. Dan gue tahu, pertama kali dia mulai dari sales, hari ini punya perusahaan. Mungkin, kalau di Liquid gitu ya, ya 200 M, teman-teman dia cerita gitu ya, pemilik pabrik air minum mineral. Dulunya jadi sales. Kebayang nggak? Nah, jadi gue nggak bisa ngebayangin, ini orang dulu waktu mulai bisnisnya gimana gitu. Gue belajar, lagi ada masalah atau nggak ada masalah. Gimana ya caranya ya? Pola pikir gue, supaya pola pikirnya bisnis. Kalau gue punya toko, ada Covid, gue tetap buka toko nggak ya? Buka toko ya harusnya ya. Kenapa? Kalau di Prudential, gue jadi nggak buka toko. Maksudnya nggak ketemu orang gitu ya. Kan, nggak ketemu sama buka toko, mirip-mirip. Terus gue mikir lagi, lagi bisnis lancar, bisnis nge-lancar. Gimana standar gue dalam hal ngejalani bisnis ini? Ada juga satu teman gue, yang hari ini full time, ada di Zoom ini juga, namanya Peter Kurniawan ya, dia baru full time teman-teman. Nah, Peter ini resign, punya habit kerja yang bagus, terus, gue pengen bilang sama dia, gue udah pernah bilangin, bahwa, even lu juga di Prudential, pola pikir mesti bisnis ya. Etos kerja mesti dijaga. Betul nggak? Bukan berarti ke Prudential jadi bengong gitu ya. Tapi, kita mengerti teman-teman, bahwa pola pikir kita ini, perlu, sejalan dengan keadaannya, yang ada. Nah, itu tuh. Tapi ada juga nih, orang-orang nih, orang-orang yang lain, mungkin pola pikir bisnisnya udah bagus. Datang ke Legacy, datang ke Prudential, pola pikir udah bagus. Ini agent semangat banget nih. Oke, gue mau mulai ketemu orang hari ini. Gue mau mulai ketemu orang. Datang ke yang satu. Ini agent semangat banget, ini partner semangat banget. Datang ke orang satu. Om, udah punya asuransi belum? Udah. Oke, nggak apa-apa, masih semangat, pola pikir bisnis. Datang ke orang kedua. Tante, udah punya asuransi belum? Udah. Nggak apa-apa, orang kedua. Datang, lima orang, nggak ada yang klausi. Sepuluh orang, nggak ada yang klausi. Jangan-jangan 20-30 orang. Kalau cara yang sama, nggak klausi juga. Jadi, PR orang tersebut, beda sama PRnya si Edo. Kalau PRnya Edo, udah ngerti produk, udah ngerti cara jualan, cuma nggak ngerti pola pikir kerja, gimana cara yang nggak menyerah, semangat terus. Tapi orang yang udah punya hal itu, mungkin dia belajar tinggal, how to deliver message-nya. Gimana sih cara follow-up-nya yang benar? Gimana sih bangun hubungan sama orangnya? Gue mental bisnisnya udah punya, tapi how to deliver-nya gue perlu belajar. Nah, jadi teman-teman, dua hal ini, kalau teman-teman bisa mengenali potensi diri teman-teman, dan bisa mengadaptasi kayak tadi, how to deliver-nya, atau pola pikirnya. Teman-teman check and re-check sendiri, konsultasi sama leadernya. Dan mana yang harus gue pelajari di bagian pola pikirnya, cara prospeknya, cara rekrutnya, mana yang perlu gue pelajari. Karena jangan-jangan kita ngerasa udah bagus cara ceritanya, tapi pola pikirnya kita yang perlu di-upgrade teman-teman. Sehingga kita nggak menyadari kita ada di jam berapa. Dan akhirnya nggak ngerti namanya proses, terus bilang, kayaknya prudensi nggak cocok sama saya nih. Saya kata suhu nih, bagusnya cocok di air. Nggak nyambung ya. Nah, itu teman-teman. Dan proses tadi, ya menurut gue sangat berhubungan dengan yang namanya daya tahan dan tetap maju. Ya, di prudensi kita masuk semester 2. Bukan cuma tentang namanya closing. Tapi teman-teman butuh endurance, butuh namanya daya tahan staying power. Nah, untuk itu gue mau kasih lihat satu video buat ngehibur kita hari ini. Ibu Mimin Legacy, Sindi, boleh tolong di-play, Sindi? Teman-teman boleh lihat, ya, seberapa kuat nih ya daya tahan orang ini. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, bagi. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 sekarang kaya banget Ronald dari Apple aja ya, bener gak teman-teman nah itu adalah sharing gue di hari ini dan banyak gue siapin, gue berdoa supaya teman-teman memandang sharing yang gue hari dibawain dengan cara yang positif dan semua yang gue siapin tadi malam sampai jam 1 nih ya, setengah 1 jam 1 buat teman-teman legacy hari ini supaya di semester 2 di PPKM Mikro ini teman-teman punya semangat yang baru ya, punya sudut pandang yang baru bahwa COVID itu bukan COVID-19, tapi change, opportunity, victory idea, sama do not complain about it, itu aja sharing gue dari hari ini, thank you teman-teman semua congratulations buat semua teman-teman yang berhasil untuk membantu orang di minggu ini juga ada banyak new partner ada new best, congratulations sekali lagi, selamat datang di living room nya legacy, oke berharap nanti kita bisa saling kenal lebih lagi berharap bisa saling menyapa di meeting team lah meeting group dan lain sebagainya tapi salam kenal kami di legacy punya tujuan punya visi yaitu to lead many people living life to its fullest oke, tadi Edo udah bilang bahwa dengan adanya power of three dalam hidup kita kita berdoa Tuhan kita boleh membangun hidupnya siapa tiga aja tiga orang yang kita berdoa Tuhan bantu kita Tuhan kasih tau Tuhan siapa yang kita perlu bangun hidupnya tiga orang tiga orang kita bangun hidupnya dalam waktu empat tahun lima tahun punya income lebih besar daripada dua ratus juta sebulan oke kita berdoa Tuhan membangun hidupnya siapa cukup tiga orang so selamat datang sekali lagi buat semua teman-teman para partner yang baru ada di legacy tadi Edo bilang dengan asiknya ya Edo kreatif baru sekali ini nih yang sharing sambil berdiri hasil apa yang Edo tabur kreatif ini berikutnya mungkin ada orang sharing sambil jalan-jalan sambil di perahu sambil main golf gitu ya karena ada satu orang yang kreatif gitu sambil nyanyi mungkin Kohandi Pasase boleh juga ya berikutnya nah saya mau bilang foto terakhir itu penting banget kenapa karena ada banyak orang punya bisnis oke di prudensial dia tahu ini bisnis yang bagus dia tahu ini sebuah kendaraan bisnis yang luar biasa tapi ada banyak orang akhirnya tidak mencapai hal yang maksimal dalam hidupnya bukan karena dia nggak tahu bisnisnya bukan karena dia nggak lakukan tapi karena dia quit too soon karena dia akhirnya menyerah nah saya mau bilang hari ini jangan menyerah teman-teman teruslah menabur hal yang baik teruslah lakukan hal-hal yang baik yang ada tahu menabur karena oke ini berlaku buat bisnis ini berlaku buat hubungan suami istri ini berlaku buat parenting oke ada sebuah buku bilang bagus semua parent seharusnya taruh statement ini di mana-mana di mobil di kamar tidur janganlah jemuh-jemuh berbuat baik karena Anda akan menerima hasilnya karena Anda akan menuai kalau Anda tidak menjadi lelah kalau lu tidak menyerah oke suatu hari apa yang Anda sudah tuai di prudensi Anda akan menabur syaratnya adalah kalau Anda tidak menyerah oke 6 bulan ke depan semester kedua oke jangan takut keadaan PPKM atau apa kita sudah terbiasa kita sudah punya toolsnya kita mengerti caranya yuk kita mulai dan kita akhiri tahun 2021 ini dengan gilang gemilang oke faith it until you have it thank you banget semuanya kemudian kemudian Terima kasih.